Kalau berada di sini, di sini, perhatikan di sini, nah itu akan dia suara kita agak sedikit nge-buzz, berat. Tapi kalau sahabat Merdeka Belajar kita pindahkan ke sini, cek-cek, halo, bagaimana kondisi suaranya? Berbeda kan, sahabat Merdeka Belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Swardiamber, di sini, di channel Merdeka Belajar, free dari knowledge and sub-by-sub tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, hari ini kita akan berbagi bagaimana caranya membuat suara kita mungkin yang agak sedikit cempreng. Seperti saya ini, bisa menjadi seperti kayak suara penyiar radio, mungkin bisa, atau mungkin suaranya itu bisa agak sedikit lebih berat, lebih nge-buzz, atau juga kita bisa buat suaranya itu lebih agak kayak crispy-crispy gitu. Kayak makanan ya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak tutorialnya. Sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa, kita sudah sampai di layar desktop computer kita. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah, sahabat kita harus mengunduh dua aplikasi. Yang pertama disebut, yang pertama nama aplikasinya adalah VoiceMeeter, dan yang kedua adalah Cable Virtual-nya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, bagaimana cara mendownloadnya? Kita pergi dulu ke Chrome, seperti biasa ya. Kemudian di sini kita ketik google.co.id, kemudian di sini kita ketik VoiceMeeter. Oke, sahabat Merdeka Belajar yang kita ambil adalah VV Audio VoiceMeeter di atas ini ya. Oke, sahabat Merdeka Belajar, jika sudah terbuka seperti ini, sahabat Merdeka Belajar boleh langsung pilih download, atau boleh pilih install. Ya, sesuai dengan sahabat Merdeka Belajar, mana yang lebih nyamannya. Oke, sahabat Merdeka Belajar, jika sudah ini selesai, maka silakan install seperti biasa, maka akan, sahabat Merdeka Belajar akan mendapatkan aplikasi seperti ini. Nah, bagaimana cara instalasinya? Nanti kita, settingnya maksudnya, nanti kita pelajari. Oke, kemudian sahabat Merdeka Belajar, sahabat juga butuh namanya Virtual Audio Cable. Di sebelah sini, nah sahabat Merdeka Belajar boleh sesuaikan operating system yang sahabat Merdeka Belajar miliki, boleh operating system yang sahabat Merdeka Belajar miliki, boleh pakai Windows dan boleh pakai Mac OS seperti ini. Oke, karena saya pakai Windows, maka saya pilih ini. Dan sahabat Merdeka Belajar nanti diinstall ya. Oke, setelah sahabat Merdeka Belajar install, jangan lupa di reboot dulu ya, atau di restart dulu komputernya atau laptopnya, biar aplikasinya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kalau sudah, nanti di sini akan tampil seperti ini, kita mulai setting ya. Untuk di bagian sini, hardware inputnya, kita pilih mic in that front panel cable, nah seperti ini. karena saya pakainya microphone seperti ini, jadi sesuaikan nanti sahabat Merdeka Belajar pakai microphonenya apa ya. Oke, di sini ada beberapa, karena saya pakainya ini, maka saya pilihnya ini, black 2. Oke, yang perlu di setting lagi adalah di bagian sini, hardware, out-nya. Seperti yang saya bilang tadi ya, sahabat Merdeka Belajar, kita akan membuat namanya VB Audio Virtual Cable, jadi inilah yang akan nanti kita pakai outputnya. Jadi inputnya adalah di sini, nah outputnya itu adalah kita pakai di sini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, output ini kita bisa pakai di berbagai macam aplikasi. Misal, sahabat Merdeka Belajar mau pakai di OBS, Nah, saya juga pakai di OBS ini, sahabat Merdeka Belajar. Caranya, klik kanan, pilih properties, nah, saya pilih cable outputnya pakai audio virtual cable tadi. Nah, begitu juga sahabat Merdeka Belajar, kalau mau menggunakan ini di Zoom, atau di WebEx, atau di CloudEx. Nah, sahabat Merdeka Belajar, suaranya akan jauh lebih baik, daripada tanpa menggunakan aplikasi ini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kita coba cek ya, atau coba kita tes, apa sih perbedaannya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kalau untuk pengaturannya gampang, kita tinggal mengatur yang merah-merah ini saja. Kalau berada di sini, di sini, perhatikan di sini, nah itu akan dia, suara kita agak sedikit ngebass. Berat. Tapi kalau sahabat Merdeka Belajar, kita pindahkan ke sini. Cek-cek, halo. Bagaimana kondisi suaranya? Berbeda kan, sahabat Merdeka Belajar? Ini pasti sangat berbeda sekali. Ini agak sedikit lebih, kayak di mana ya? Kayak di bandara kali ya? Eh, di pesawat kali ya? Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini tanpa bass sama sekali. Oke, kalau kita taruh di sini, di tengah-tengah, nah ini adalah posisinya netral, sahabat Merdeka Belajar, ini adalah suara asli saya. Ini adalah suaranya. Kemudian, kalau kita taruh di atas, naik, di sini, ini akan ada EHO-nya. Mohon maaf, kalau mungkin agak sedikit, sorry ya. Nah, ini ada EHO-nya. Jadi, sahabat Merdeka Belajar, tinggal sesuaikan, mau taruh di mana. Kalau saya, kalau saya, sahabat Merdeka Belajar, saya lebih suka, suara saya berada di sini. Oke, nah, kita coba setting di zoom ya, sahabat Merdeka Belajar. Sahabat Merdeka Belajar, mau menggunakannya di zoom, biar suaranya seperti kayak, announcer-announcer gitu, biar nggak terlalu cempreng. Kita buka zoom-nya dulu ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, sambil menunggu zoom-nya, ini nggak boleh di-close ya, ini kita boleh minimize saja. Nanti dia akan tersimpan di, sini. Oke, ini saya sudah login ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, yang kita lakukan adalah, kita pergi ke setting di sini. Oke, kemudian kita pergi ke, audio. Nah, sahabat Merdeka Belajar, yang kita pakai itu, di sini adalah ini. Voice meter. Maaf, ini yang kita pakai. Ya, BB, audio, virtual cable. Cek, cek, cek satu, cek satu, iya, keluar ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, setelah ini, sahabat Merdeka Belajar tinggal pakai, untuk di zoom. Jadi, ketika sahabat misalnya menjelaskan, atau misalnya diminta untuk menjelaskan sesuatu, atau mungkin sahabat Merdeka Belajar, sebagai pematerinya, di zoom meeting ini, suara sahabat itu akan jauh lebih kelihatan, berkelas. Ya, berkelas ya. Oke, ini saya close, sahabat Merdeka Belajar. di bagian ini, tidak ada perlu settingan apa-apa. Ini, aplikasinya, powerful sekali, powerful sekali, sahabat Merdeka Belajar bisa, gunakan ini secara, free, gratis ya. Kalau sahabat Merdeka Belajar, merasa ini boleh, mau dinaikkan sedikit, boleh, tapi, jangan sampai terlalu naik ya, merah, nanti dia, ketika dia terlalu, dia nanti akan, kayak, apa namanya, suaranya gak terlalu bersih, sahabat Merdeka Belajar. Ya, sahabat Merdeka Belajar, demikian video tutorial singkat kita, pada kesempatan ini, tentang, bagaimana caranya, menggunakan aplikasi, voice meter, untuk membuat suara kita, di, virtual meeting, ataupun di, untuk, membuat video pembelajaran, juga boleh sih, sebenarnya, yang gak terlalu, mungkin sahabat yang masih agak, gak nyaman dengan suara sendiri, silahkan gunakan aplikasi ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya, semoga ini bermanfaat, Assalamualaikum Wr. Wb.